Halo kawan-kawan bagaimana kabarnya Semoga semua dalam keadaan sehat Saya sehat Dan kita semuanya pun sehat-sehat saja Kembali lagi di TK Channel Channel yang akan selalu memberikan tentang alat, cara, dan teknik Oke kawan-kawan di kesempatan kali ini Saya akan membagikan proses pembuatan circle meja Yang memang saya buat untuk keperluan membelah atau memotong kayu Yang memang ukurannya tipis-tipis Dan mungkin maksimal paling tebal berukuran 3-4 cm Oke kawan-kawan Dan untuk alasnya sendiri Alas circle-nya sendiri Saya menggunakan palet atau X palet jati Belanda Karena memang adanya itu Dan yang kita lihat sekarang adalah proses penempelan dari X palet ini Saya akan membuat ukuran meja circular ini Atau meja circle meja ini Yaitu berukuran 45,5 cm Lebarnya Untuk bagian dalam ya ini kawan-kawan ya Dan Panjangnya sendiri 80 cm Untuk panjang bagian dalam Oke Dan selanjutnya bahan yang saya gunakan Yang pertama adalah X palet Dan untuk Rangka dari frame-nya Saya menggunakan Seagal Punish Ukuran 3x3 Yang full Dan tebalnya sendiri 1 mm Dan selanjutnya untuk kaki mejanya Saya menggunakan besi galvanis Ukuran 60 x 30 cm Tapi di sini saya menggunakan yang banci Bukan yang full Dan untuk kakinya sendiri saya membuat Sangat sederhana sekali Dan tentu meja ini saya buat agar Gampang Gampang Bongkar pasang tentunya untuk Sirkularnya sendiri Atau gergaji potongnya sendiri Bisa dilepas Dan bisa dipasang Dikala kita akan Membelah kayu Atau dikala kita akan membutuhkan Alat ini untuk membelah kayu yang memang kecil-kecil Dan saya rancang dengan sederhana Agar bisa Dimudah dilepas Dan dipasang kembali Dikala dipendukan Oke kawan-kawan Ini selanjutnya adalah Proses pendempulan Yang mana saya lakukan Pendempulan ini Agar mendapat Hasil atau lubang-lubang Karena ini adalah X-Palette Jadi banyak sekali lubang-lubang Pakunya Yang harus ditutup Agar Agar permukaannya Semua menjadi Rata Dan proses ini pertama saya lakukan Agar setelah Nanti selesai pendempulan Saya bisa membuat frame-nya Dan Jempulnya pun Nanti Akan kering Dan Cepat Langsung Bisa dilakukan Untuk proses selanjutnya Yaitu Di amplas Oke kawan-kawan Setelah tadi Proses pendempulannya selesai Kita lanjut ke Proses pembuatan Frame-nya Yang akan saya buat Seperti Awal tadi Bagian dalamnya Yaitu 45,5 cm Ini adalah Sudut bagian Dalam Dari frame Yang Tau frame Meja circle Yang akan saya buat Oke kawan-kawan Oke kawan-kawan Ikuti terus prosesnya Jangan skip videonya Dan disini pun Saya membuat Meja circle ini Tadi sangat sederhana Dan disini untuk Mengurangi durasi videonya Dan disini Saya tidak Videokan untuk Pembuatan Terimal Terimal Meja circle Sampai jumpa di video Terima kasih telah menonton 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 Dengan sangat sederhana Kawan-kawan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan setelah selesai proses dari pembuatan rangkanya Sekarang kita akan menempelkan papan yang sudah kita lem Dan kita dempul Yaitu papan jatinya sendiri Di atas dudukan yang tadi kita sudah buat Dan selanjutnya Masuk ke dalam proses penyetelan sirkulernya sendiri Agar pas nyiku Atau pas siku di dalam Dan ukurannya pun bisa di tengah-tengah dari frame meja ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan untuk pegangan sirkular Sobat di bagian belakang Saya menggunakan baut Temur dengan yang berukuran 19 mili Terima kasih telah menonton 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 Agar menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton